Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali menjumpainya pada program Tujuk kita pada saat ini, yaitu up to date, berikan info terkini Dan Pemirsa Salaman TV, bersama dengan saya Raisa Fahri Nishahan Selama 30 menit ke depan, kita akan berbicara mengenai hal yang penting dan bermanfaat Dan pada up to date kali ini, Pemirsa, informasi di tengah-tengah kita pada saat ini yaitu Pada tahun 2021, pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sifra Negara Dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan Kementerian Pendayagunaan Membuka seleksi CPNS tahun 2021 Dan seleksi aparatur sipil negara atau ASN tahun 2021 akan diselenggarakan secara paralel Dan meliputi seleksi tarungan, tarungan sekolah kebinasan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Dan calon kepegawai negeri sipil atau CPNS Dan Pemirsa Salaman TV pada up to date kali ini sudah bersama kita Ibu, Yulita Anggaini, SHMH, selaku Kepala BKP SDM Halo, saya buka masker boleh ya? Halo, selamat siang Raisa, Alhamdulillah sehat Dan Pemirsa Salaman TV bersama Ibu Yulita disini Kita akan mengangkat tema yaitu Penerimaan CPNS tahun 2021 Selama 30 menit kita akan berbicara mengenai Penerimaan CPNS tahun 2021 ya bu Ya boleh Tentunya informasi ini paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat seperti itu ya bu Informasi yang paling ingin didengar oleh masyarakat tentunya Kapankah jadwal penerimaan ataupun pendaftaran seleksi dari CPNS tahun 2021? Ya baiklah, terima kasih sebelumnya Raisa sudah sempat datang kesini ya Buat kita kebetulan ini jadi isu nasional sepertinya ya Untuk pengadaan CASN Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu disini Bahwa kita ini pengadaan CASN yaitu yang terdiri dari pengangkatan P3K dan CPNS Jadi kalau P3K itu pegawai dengan perjanjian kerja Ya jadi seperti mungkin teman-teman dari media juga sudah tahu ya Seyogianya ini dibuka secara serentak dan secara nasional pada tanggal 31 Mei 2021 Akan tetapi sesuai dengan petunjuk dari instansi pembina kami ya Jadi disini kita kepegawaian itu ada instansi pembina itu ke Menpan ERB dan BKN Bahwa berdasarkan surat BKN terakhir pada tanggal 28 Mei yang lalu Pembukaan seleksi yang siogianya kita buka per 31 Mei itu ditunda untuk sementara Kapan pelaksanaan selanjutnya? Kami masih menunggu ketetapan kembali dari Menpan ERB dan BKN selaku instansi pembina Tetapi insya Allah ya kita harapkan Dan sepertinya penundaan ini bukan dalam jangka waktu yang lama gitu Jadi kalau lama disini ketika kita berbicara Hitungan 3 bulan 4 bulan itu lama ya Ini sepertinya tidak sampai gitu Tidak sampai 1 bulan Bagaimana kapannya kita lagi menunggu juknisnya lagi gitu Oke baik, berarti dalam waktu dekat ini ya? Iya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera kita umumkan Oke baik Selanjutnya bagaimana sistem syarat dan ketentuan penerimaan dari CPNS tahun 2021 ini Ibu? Di Kota Lukunggawar khususnya seperti itu? Jadi kalau mengenai syarat ya Dan sistem penerimaan CISN ya yang terdiri dari CPNS dan P3K yang akan berjalan di 2021 ini Saya rasa itu tidak akan berbeda dengan sistem-sistem yang lalu yang sudah pernah kita lalui ya Karena kita seperti kita ketahui semenjak beberapa tahun terakhir kita memang sudah memakai mekanisme CAT ya Komputer Assist Test Jadi memang testnya berbasis komputerisasi Sepertinya mudah-mudahan tahun 2021 ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tetapi mengenai apanya lagi tahapan-tahapannya ya bagaimana pelaksanaannya Itu kami masih menunggu lagi Juknis ya Tapi sekedar untuk gambaran biasanya terdiri dari tiga seleksi Pertama seleksi administrasi Yang kedua itu SKD Dan yang ketiga SKD itu seleksi kompetensi dasar Dan yang ketiga kompetensi bidang SKB gitu Jadi itu tiga tahapannya seperti tahun-tahun sebelumnya Mungkin yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya Karena pada tahun ini kita masih pandemi COVID-19 ya Jadi ya bagaimanapun juga kita harus melaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan gitu loh Jadi akan ada komunikasi lagi antara kami dengan Satgas COVID di Kota Lubuk Linggal Terima kasih Persiapan dari calon CPNS sendiri seperti itu ya Bu ya Apakah yang harus disiapkan mereka sebelum mengikuti seleksi CPNS seperti itu Baik dari sendiri berkas dokumen seperti itu Kembali pengumuman Jadi begini ya Seperti nanti kan setelah pengumuman Kita baru keluar tuh formasinya Yang dibutuhkan apa aja gitu ya Jadi yang pertama Pastikan mereka untuk menyiapkan Kesesuaian antara formasi yang diminta dengan Formasi yang mereka punya ya Dan yang kedua Mungkin berkas ada beberapa walaupun sekarang Semuanya pemberkasan dilakukan secara online ya Tapi itu tetap ada diminta mungkin dalam bukti legalisir dan lain sebagainya Jadi disini saya menghimbau kepada adik-adik yang akan mengikuti tes CASN ini Agar melengkapi berkasnya ya Seperti legalisir, surat keterangan sehat, performulir, permohonan dan lain sebagainya Sesuai dengan ketetapan yang diinformasikan nanti ketika kita membuka Pembukaan CPNS itu ya, CASN Nah nanti selanjutnya Karena ini sudah berbasis komputerisasi Justru memang ini agak Kalau saya lihat ya Kalau zaman saya dulu untungnya belum ada nih Yang berbasis komputer Jadi zaman saya dulu tuh cuman Ngelingkar-lingkar ini pakai pensil 2B aja gitu ya Nah kalau sekarang kan udah komputerisasi Kita selesai tes seumpamanya jam 11 siang Sebelah selewat berapa menit itu kita sudah tahu hasilnya gitu ya Nah jadi memang persiapan mental gitu Karena memang berpacu dengan waktu ya Dan disini juga saya menghimbaukan banyak sekali tuh Mungkin tes-tes ya, pre-test melalui Google apa gitu Itu mungkin bisa di download atau ada beberapa link-link yang bisa dicoba ya Itu mungkin coba untuk latihan di rumah ya Jadi biar tangannya terbiasa dengan pola komputerisasi itu Selanjutnya ya berdoa Karena memang insya Allah ya Pemerintah menjamin bahwa tesnya memang murni Jadi setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dengan orang lain gitu Tidak ada bedanya Jadi sebenarnya ini merupakan peluang emas ya Buat anak-anak bangsa saat ini Yang berkeinginan untuk menjadi aparatur sipil negara Oke baik, pastinya membekali diri sendiri Iya Oke terima kasih Ibu Kasih informasinya pada segmen pertama ini Sudah cukup dulu seperti itu ya Masih banyak lagi informasi mengenai Pemerintah CPS tahun 2021 Yang akan kita bahas nantinya seperti itu Maka pemerintah selamat pada TV tetap di up to date Berikan informasi ini Pemerintah selamat pada TV Pemerintah selamat pada TV Ya pemirsa selamat pada TV masih bersama dengan saya Raisa Valenciaan dalam up to date Berikan info terkini Di segmen kedua ini Kita masih mengangkat pembicaraan mengenai Penerimaan CPS tahun 2021 Bersama dengan Ibu Iulita Andrayi S.H.M.H Oke Ibu Iulita kita mau lanjutkan pembicaraan kita Sebelumnya seperti itu Ada pun seleksi CPS atau ASN seperti itu Ada tiga seleksi seperti itu Ya Dari lapisan Lapisannya seperti itu Yang pertama itu Seleksi CPS Kedua P3K Ketiga dari sekolah pembicaraan Ketiga dari sekolah pembicaraan Apa yang menjadi pembicaraan Apa yang menjadi pembicaraan Dari pembicaraan? Jadi itu bukan merupakan suatu lapisan ya Kalau lapisan itu proses tahapan seleksinya tadi Yang saya sudah sampaikan tadi di segmen sebelumnya Bahwa kita ada seleksi administrasi Seleksi SKD kompetensi dasar dan SKB kompetensi bidang Tetapi ini yang tadi Raisa bilang ya Ada CPNS, P3K maupun sekolah kedinasan Itu ada tiga macam ya Tiga pola perekrutan ASN Tiga pola perekrutan ASN yang berlaku di Indonesia ini Jadi kalau CPNS itu memang permohonannya itu Itu permohonan awalnya, tahapan awalnya itu Pemerintah kota meminta permohonan penetapan formasi Yang akan kita ajukan ke Kemenpan RB dalam hal ini Instansi Pembinanya Kemudian proses selanjutnya Dari penetapan formasi itu kita yang minta mengusulkan Kemudian keluarlah penetapan formasi untuk pengangkatan itu Dari Kemenpan itu diterima oleh kita Kemudian pelaksanaan PES-nya Kita yang dilibatkan walaupun dengan mekanisme yang sudah ditentukan Dan ada lagi instansi pembinaan yaitu BKN Kemudian setelah lulus Pengaka apa namanya Pelantikan sebagai CPNS Itu juga mengenang dari kota kabupaten Tapi tetap ya kita dibawa Pembinaan Kemenpan RB dan BKN Sampai penetapan NIP-nya di kita Itu untuk yang CPNS ya Kalau sekolah ikatan dinas itu Sekolah kedinasan itu yang ada sekarang yang kita terima nih di Lubuk Linggau Itu lulusan STTD Perhubungan Sama STPDN dari Kemendagri ya Yang anak KPDN Jadi kalau itu Kita memang terima mereka sudah jadi Sudah pulang Mereka sudah pulang Sudah sekolah Kita terima Nah disini kita menerima mereka Sebagai CPNS yang ready to use Siap pakai gitu ya Nah itu nanti Kaitannya dengan kita Kita baru mengusulkan penetapan NIP-nya Dan pengangkatannya sebagai PNS Nah itu baru Itu untuk yang sekolah kedinasan Sedangkan untuk P3K Itu adalah Pola rekrutmen yang baru ya Insya Allah Rencananya baru tahun ini Mau kita laksanakan Kalau untuk sementara Itu P3K itu Kita hanya punya formasi tenaga pengajar Guru Nah P3K ini juga Polanya sama seperti CPNS Tetapi ada beberapa perbedaan antara PNS nantinya dengan P3K Ya Nah kalau penetapan formasinya dan lain-lain sebagainya Polanya sama seperti CPNS Oke baik Terima kasih Dan Salah satu yang menjadi berita yang baru itu adalah Kepi Jangan seperti itu Ya Perekrutan guru Dengan maksimal kerja seperti itu Berapa tahun kerja seperti itu Nah ini kan menjadi salah satu informasi baru Di tengah-tengah instansi pembidikan Nah Ada pun Dari untuk formasi guru sendiri Selain jalur P3K seperti itu Apakah ada dibuka seleksi jalur P3K seperti itu Oh ya Jadi untuk Kota Lubuk Linggau sendiri Tahun 2021 ini Kita tidak melakukan perekrutan Untuk tenaga pendidik atau guru Selain dari jalur P3K Jadi kita hanya merekrut ya Melakukan perekrutan ASN itu Untuk guru tahun ini hanya dari P3K Dan tahun ini insya Allah Jumlah yang kita ajukan kemarin Itu sekitar 405 orang Mudah-mudahan sampai nanti pembukaan nanti Insya Allah tidak berubah ya jumlahnya Gitu Itu merupakan informasi yang baik sekali Di tengah-tengah instansi pendidikan Seperti itu Tapi ada sedikit Sedikit Apa namanya Berita yang Mengisalkan ataupun Mengisalkan harta sebagai pelukaan Baik yang pelurusan baru Seperti-ti-tiin Seperti-tiin Dari tenaga pendidikan Tapi informasi yang Baik sekali Karena baru Iya Iya Jadi memang itu plus minusnya ya Mungkin untuk saat ini Tahun ini Kita Memberikan kesempatan kepada Para senior-senior ya Senior-senior Yang mungkin sudah Mengabdikan dirinya Untuk menjadi tenaga pendidik Melalui jalur honorer Tapi jangan sedih Kalau rejeki itu tidak kemana Soalnya kita akan ada Tiga kali tes Rencananya nih ya Jadi P3K itu Yang pertama kali tes itu Itu memang diutamakan Untuk teman-teman kita Yang ex honorer Jadi ada beberapa persyaratan Yang memang Sepertinya memang diperuntukkan Untuk mereka Tetapi kembali lagi Perekrutan pola sekarang Itu tetap memperhatikan Kompetensi dan kualitas Jadi Ketika Pembukaan pertama Formasi 405 ini Tidak terpenuhi Maka akan dibuka Apa namanya Tes kedua Itu rencananya September September yang pertama Oktober Untuk tes yang kedua Ketika 405 ini Tidak terpenuhi Nah ketika Yang di kedua ini Mulai dikendorin Tuh Saratnya Mungkin ada Yang walaupun dia Bukan tenaga Yang sudah terdaftar Tapi bisa gitu ya Mungkin yang Dari sekolah-sekolah swasta Gitu loh Berkesempatan Untuk ikut Nah ketika ini Belum terpenuhi juga Maka yang Apa namanya Tes yang ketiga itu Itu Lebih longgar lagi Peraturannya Tapi memang Saratnya itu Sepertinya yang Tidak bisa tidak Harus ada Pengalaman mengajar Gitu Tapi ya Mudah-mudahan sih Yang pertama ini Udah banyak yang lulus gitu Sehingga Jangan terlalu banyak Tahapannya gitu Buat yang fresh graduate Mungkin tahun depan kali ya Kesempatannya Gitu Cari pengalaman kerja Iya Cari pengalaman kerja dulu Belajar Belajar ngajar dulu Di sekolah-sekolah gitu ya Dan kemudian selanjutnya Dari Ada berapa jumlah penerimaan Formasi nih Bu ya Dari rekrutmen ASN Di kota Lubuk Ringgau Backslash CPNS P3K Dan Sponsum Ini kan sudah Sudah menulis Kalau P3K itu Kita sekitar 405 Formasi Kalau Untuk CPNS nya sendiri Itu ada 85 62 nya itu Dari tenaga kesehatan 23 nya Tenaga teknis Lainnya Seperti Sarjana hukum Sarjana-sarjana lainnya Itu ada juga Terus Tapi Nanti pengumumannya Kan akan Akan turun ya Akan launching Nanti bisa dilihat Di pengumumannya Kalau untuk sekolah kedinasan Seperti STTD Di SHUB itu Kita menerima aja Berapa yang dikasih Gitu Tapi biasanya setahun Tidak lebih dari dua Dikasih ke kita Kalau IPDN Itu sekitar Empat orang Setahun Terima kasih Baik Sekarang sebenarnya Informasi dari Apa namanya Pertai Mancet Tahun 2021 ini Yang harus kita Gali-gali seperti itu Seperti itu Oke baik Masih banyak lagi Informasi yang harus kita Ketakui dari Ibu Unita sendiri Seperti itu Bersama Maka dari itu tetap di Up to Dance Berikan Pertanyaan 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 Terima kasih Pemretul Islam Pada TV Masih di Up to Date Berikan info terkini Dan merupakan Segment terakhir Seperti ini Kita mengangkat tema SeleksiJa IPS 2021 Sudah banyak ada Informasi yang kita Apakah yang paling banyak dibuka dan paling banyak dibutuhkan? Baiklah, kalau memang yang paling banyak ya sekarang yang paling banyak dibutuhkan sekali itu di Lubuk Linggau adalah tenaga pendidik ya khususnya guru-guru SD. Oke, memang kita agak sedikit kekurangan karena memang pengangkatan guru SD secara spesifik itu sudah lama sekali gitu. Jadi dari tahun ke tahun kemarin sih kita sudah ada, tahun kemarin itu 145 orang, jadi tahun ini 405 itu jauh lebih banyak daripada tahun kemarin ya. Nah setelah guru tentunya tenaga kesehatan, tenaga kesehatan itu juga banyak, tadi kan sudah sempat saya bahas sedikit, kalau kita dibuka 62 orang untuk tenaga kesehatan. Kalau tenaga teknis ya bukannya tidak dibutuhkan, tapi memang komposisinya lebih kecil daripada guru dan nakas. Oke, kalau boleh-boleh melokasi tes CPNS sendiri di kota Lubuk Linggau itu? Kalau untuk tes CPNS sendiri itu insya Allah kita di SMKN 2 di Lubuk Tanjung, karena memang itu salah satu tempat yang sarana dan prasarananya sudah mumpuni. Dan untuk penentuan tempat itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak BKN, Regional 7 yang ada di Palembang, serta Provinsi Sumatera Selatan kita juga sudah berkoordinasi. Sedangkan untuk tempat lokasi P3K, seleksi P3K itu rencananya di SMP 2 ya, itu juga penentuan dari Kemendikbud. Selanjutnya untuk passing grade seperti itu ya, bu, yang lulusan CPNS tahun 2021 ini harus mencapai berang-anggap? Kalau passing grade itu ditentukan oleh pihak instansi pembina, Kemenpan sama BKN, itu biasanya melekat di juknis. Sampai saat ini kita belum terima juknisnya, kita belum pegang ya. Nanti biasanya akan diberitakan lebih lanjut. Berarti masih menunggu? Masih menunggu, iya. Selanjutnya apakah jaminan dari masyarakat sendiri seperti itu ya, bu, sebagai pegawai negeri Sipio atau PNS? Kalau jaminan sebagai PNS itu tentu ya, saya juga bingung ya, orang sepertinya menarik sekali menjadi PNS ya. Memang itu juga yang saya rasakan dulu, makanya saya melamar jadi PNS. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah kerja di Bank Plat Merah ya, tapi entah kenapa ketika lulus PNS, saya merasa, aduh kayaknya lebih secure gitu, lebih aman jadi PNS. Jadi sebenarnya jaminannya itu karena kita ditanggung sama negara kali ya, gaji kita selama negara ini ada, gaji kita ada gitu. Nah mungkin itu, tapi kalau dibilang ya kesejahteraan, ya relatif. Ada yang sudah merasa sejahtera dengan jadi PNS, ada yang merasa kurang itu balik-balik kepuasan pribadi. Nah sedangkan untuk pelaksanaan seleksi ini, jaminan yang bisa saya, selaku dari pemerintah kota ya, menyampaikan kepada teman-teman bahwa pemerintah kota Lubuklinggau, insya Allah kami menjamin bahwa pelaksanaan seleksi ini dilakukan secara berkeadilan dan fair gitu. Jadi untuk teman-teman, ini karena segmen terakhir ya Raisa, saya juga titip pesan ya, jangan percaya sama yang namanya calo gitu ya, percaya dengan perjokian bahwa itu tidak ada. Jadi yang perlu dilakukan oleh adik-adik yang akan mengikuti seleksi CISN ini adalah percaya pada Tuhan dan pada diri sendiri tentunya ya. Jadi kembangkan kompetensi yang ada, itu ikuti simulasi-simulasi tes yang bisa kita dapat ya. Karena biasanya kalau saya sih lihat lewat buku ataupun lewat link-link yang ada di Google gitu, itu boleh tuh kalau ada ini, karena sepertinya tipikal soalnya sama gitu ya. Nah jadi ya percaya sama Tuhan dan percaya sama diri sendiri aja lah gitu. Kalau emang rejeki nggak kemana mudah-mudahan gitu. Oke terakhir ya Bu ya, segmen terakhir dan kekanyaan terakhir seperti itu. Seleksi CISN tahun 2021 ini kan berupakan dari tarif terbesar masyarakat, seperti itu ya Bu ya, sampai berkeinginan lulus dengan seleksi CISN. Adakah timbalan ataupun saran atau penasukan untuk penersa di rumah, terutama di kota Lubuklinggau, seperti itu yang ingin mengikuti seleksi CISN di pemerintah kota Lubuklinggau, perlu saya sampaikan bahwa kesempatan ini terbuka lebar, luas dan berkeadilan ya. Jadi jangan takut, selama memang kalian memenuhi persaratan yang ditentukan, jadi selama ijazahnya memang ditentukan, cobalah mendaftar gitu ya. Dan untuk kedepannya, tolong jangan percaya dengan yang namanya perjokian, percaloan yang menjamin lulus, karena itu tidak ada. Jadi yang perlu tadi saya sampaikan juga ya, percayalah pada diri sendiri dan percaya pada Tuhan ya. Nah ini sebenarnya kita diundur beberapa minggu ya pembukaan, ini ambil aja sisi positifnya ya, kita ambil ini sebagai kesempatan, siapa tahu untuk belajar lagi, menambah kompetensi masing-masing gitu loh, manfaatkan kesempatan berapa minggu ini dengan menambah lagi ilmu-ilmunya ya. Semoga kalian semua yang mengikuti seleksi ini nanti dapat lulus ya, dapat diterima menjadi ASN di kota Lubuklinggau. Oke baik, terima kasih sekali Ibu Pulitza Ampuda ini ASN di ASN di ASN, atas informasi yang kita berikan kepada Pemerintah Selamat TV kembali saat ini, jadi up to date kali ini. Oke baik, Pemerintah Selamat TV, berakhir juga informasi yang berakhir juga episode pada kali ini, Semoga seleksi CPNS 2021 dijalankan baik, dan yang mengikuti seleksi semoga lulus dan yang belum lulus mungkin belum rezeki jangan terkecil hati. Masih banyak peluang untuk ke depan seperti itu. Oke, baik pemirsa up to date kali ini, seberakhir sudah dan saya Raisa Penelensia, pamit undur diri. Dan begitu juga dengan arah sumber kita, Ibu Guru Hita Angraini, SKHMH, selaku Ketua BKP SDM. Komit undur diri dan tetap saksikan update berikutnya di Selangor TV Punya Ketika. Sampai jumpa. Sampai jumpa.